Halo guys, kembali lagi bersama kita di snack time Kita baru diajak kali ini Tau lah Kali ini kita khusus membahas tentang KitKat Jadi kalo kalian tau, KitKat itu rasanya ada banyak banget Kita tuh sampe pusing ya pilihnya Mana sih yang paling enak, mana yang kita suka Kalau ada information, yang kiri beli di Singapura, yang kanan beli di Jepang Jadi ada dua kubu, kita cobain Kita masing-masing pilih salah satu yang menurut kita Mana sih yang bikin penasaran banget Oh gitu Satu, dua, tiga Guys, ini sih parah sih Ada keputusan preview soalnya Oke, kita coba aja Bener gak yang lebih enak itu yang tadi kita pegang Kalau menurut kita itu yang pengen Berarti yang tadi kita pilih Yang kita pilih berarti itu yang paling terakhir dong Dimangkannya paling terakhir nih film gue Enggak juga, gak usah, gak apa-apa Campur aja Jadi ini beli di Jepang Dan di Jepang ini daerah mana? Matsumoto Di daerah Matsumoto itu terkenal sama Apple-nya gitu guys Bagus Baru kali ini gue diajak cuting Seneng banget Semua KitKat Selain KitKat apa lagi? Hmm KitKat apa? Namun mah maunya shooting bareng ratu Gini ya Lalu satu aja Halo Kamu abis ini dulu ya Udah ya? Udah Ini kalian hati-hati ya Nanti kalian bisa coklat semua pas yang ngomong Kalian Gak tau Belum ya Belum ya? Ini jangan dibersihin dulu Yeay Tadi ada tuh padahal Waktunya review Satu Dua Tiga Wah Menurut gue ini KitKat paling gak enak yang pernah gue makan Gue bisa ngerasain rasa Untung Apel Kayu-kayu itu Jadi ada rasa kayu-kayu Untung apel Gue bisa makan Gila Terus rasa apelnya dikit banget Enggak Enggak Ini enak banget Apelnya tuh wanginya berasa banget Kayak zeng Langsung kayak Apel Tapi ada rasa kayu kan? Enggak Ada Lu biasa makan apel Kayunya kayak Guys Kalo menurut gue Dibilang enak banget juga Enggak Tapi menurut gue oke lah Enak rasa apel menurut gue berasa Iya bener-bener Makanya kita kasih Kasih tujuh Rasa apelnya gak berasa sama sekali Adanya pahit doang Dan ini tuh kayak bukan coklat KitKat biasa Coklat KitKat yang Luar biasa kan? Enggak Yang rada pahit gitu Rada dark coklat Tapi kamu kecium wangi apelnya kan? Iya gue Kayak kayu beneran Enggak gue gini sekarang Kayak lu biasa makan apel Apel Lu pernah kecium makan biji Apa makan puntungnya dikit kan? Enggak Rasanya kayak gitu Cuman kamu doang kayaknya Berarti gue pernah kemakan Gue udah tau Guys Tapi bagi kalian yang suka apel Aku rasa kalian harus coba Soalnya ini wangi apelnya berasa banget Apel Fuji Oke Next Oke Abis yang manis Kita cobain yang pedas Pedas Rasa wasabi Sangat menarik Gue penasaran ya pake banget Gila gimana Kalau penasaran pake banget Kenapa kamu gak pilih yang ini tadi? Oh no Tapi aku lebih pengen coba yang itu Tapi menurut gue ini bukan prank-prankan kayak kemarin sih guys Soalnya dia kan kitkat Gak mungkin bikin kitkat yang rasanya prank Kalo sampe prank sih bener parah Kata siapa? Disini ada pranknya kok guys Serah tetap gak enak ya Satu Dua Tiga Gila Itu apa sih? Itu jari alien Sumpah aku tadi mau 8 setengah Tapi gue bingung setengahnya gimana Jadi gue lapas 8 setengah Itu dong Bisa gak lu? Gak bisa Kalo menurut gue Kenapa gue kasih 6 Enak sih Cuma rasabinya kurang kecium Ada sedikit Enaknya ini lebih kecium dari prank apple Gila ya lebih kecium apple Kecium apple Cuma ini enak aja perpaduannya menurut gue gak terlalu manis Terus rasanya tuh unik menurut gue di mulut gue Rasanya beda dari yang lain Kalo menurut gue ini lebih ke rasa susu sih Ada Iya iya Tapi ini guys Ada prasnya sedikit Betul Tapi kayak sedikit banget gitu ya Lama-lama pas giginya keluar Pas dikunya makin enak Makin dikunya makin enak Bener 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 Ini sih Salah satu kikit paling enak yang perangku makan Sejujurnya FYI ya FYI ya FYI juga Papo lebih suka dark chocolate Jadi dia yang terlalu manis kayak gini Ini kan white chocolate kan Basenya Aku suka white chocolate Bimu Wow Oke Next Karena aku penasaran banget sama yang aku bilang cukup menarik Yaitu ini Kita langsung cobain aja Eh coba yang Singapura dong abis ini Jangan Jepang semua dulu penasaran Bener 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 Yaudah 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 Kita cobain yang ini deh Yeay Yaudah Yang pilihan namun yaitu Premium meat Bilangnya dari Singapura tapi tulisannya tulisan Jepang juga Tapi belinya di Singapura Iya Jadi soalnya kita pas ke Jepang gak ketemu yang kayak gini Oh gitu Lama sekali gak ketemu guys yang kayak gini Yang gini doang Gak tau Satu, dua, tiga Kenapa keras gara-gara minum air minyak Atau Satu Dua Tiga Jujur pertama kali makan Sensasinya gue udah seneng Wah ini enak nih Kayak es krim Es krim mint gitu kan Baskin robin mint Baskin robin mint Gue udah enak banget nih Begitu gue punya Makin lama penilaian gue makin turun Dari 8, 7, 6, 5 5 5 nya nilai kasihan udah Kayak ini banget loh deh Master banget deh Tekstur coklatnya tuh Beza banget sama yang Jepang Eh ini gak ini Jepang Ini kita beli di Jepang Aku beli di Jepang Aku beli di Jepang Ini beli di Jepang Langsung naik gitu penilaian kamu Oh iya jadi 4 enggak lah Ini beli di Jepang sorry sorry Ini beli di Jepang sorry guys Tapi tetep gak enak Gak enak Padahal spesial edition loh Premium loh Jangan beli Rasa mie nya gak kecium sama sekali Manisnya juga gak enak Kecium Kecium tapi gak kerasa Manisnya juga gak enak No Cobain lagi Coba Coba Mereka coba deh Emang Emang kita yang salah Atau mereka ini sih Coba enak Coba Min Enak 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 Cuma dia tuh ada rasa crispy nya gitu Gak boleh Enak tapi enak 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 Huhuhuhu Mungkin wanita lebih suka apple TEN Dari semua Kit Kat yang ini prank gue gak penasaran Aneh banget Lu lumayan penasaran Iya lu Ini mocha Tebel lu Beda dia Tebel gini jadi kayak males gitu Jadi kayak makan Beng-beng ya Atau males Sneakers Atau Dua tiga Satu Dua Tiga Jadi kalo menurut gue ini tuh wangi mocha nya berasa banget Yes Cuman emang gak bisa banyak Enak Soalnya rada enak guys Manis Jujur Penilaian gue beda sendiri gue bingung Enak gitu loh Mungkin gak gara gue udah banyak makan yang lain sama gue nyemil-nyemil tadi ya Tapi gue gak tau kenapa gue merasa kayak enak Iya bener Gak bisa makan banyak gue enak Oke Rasa kopinya berasa tapi kayak Enak Manis banget Gak spesial Iya iya Kurang spesial juga Gak begitu worth it So-so Tapi kalo buat iseng-iseng ya oke Ini enak Oke Next Jepang dong Jepang Baru sekali Singapur Singapur lagi lah Next Yang Jepang dan cukup spesial juga yaitu rasa melon Katanya Singapur Katanya mau Jepang Udah Jepang aja Engga Jepang tiga Singapur lagi Satu lagi Ihh Ihh Tapi jujur kemain kan kita makan snack poki melon Gue gak depen banget Masa? Oke Gue udah tau snack Jepang yang melon tuh gak enak Iya? Lu jangan remehin dulu liat ini Bagi wanginya gak enak kayak wanis asem Engga wanginya enak banget Wanginya wangi melon Go on Tengah Satu Dua Tiga Atau lihat Tengah mungkin Beli dikit Kat yang rasanya Prank Kalo sampai prank sih bener parah Di sini ada prank nya kok guys Hmm Selesai yukai dong Kenapa mungkin? Kayak di iklan itu Gimana? Enak gak? Enak gak? Enggak, dia mau dimakan dulu Nggak lihat ekspresi gue kayak di iklan Jepang Ada satu aftertaste Yang kayak, apa ya? Aku lagi mikir banget Apa? Ntar aku lagi em-em gitu, dia agak cium Ayo dong lo makan dulu, biar penilaiannya ini Ayo, ayo FYI Ini tuh Salah satu KitKat yang udah expired Biasu Belak kok Kalian berdua kasih penilaian dong Kenapa kamu gak ikut makan? Lucik banget pasarnya, gue liatin kok dia gak makan dari tadi Coba ya gue cobain Gue gak gitu Satu, dua, tiga Aku paling gak suka snack wangi melon Aneh guys, sebenernya Mungkin kita lidah orang Indonesia gak kebiasaan Kali makan snack kayak begini Tapi enak banget lo, susu dan campur melon Menurut gue juga enak aja sih Enak gitu gak enak Terus ada bau-bau Tadi gue mau naikin gak enak 6 atau 7 lah Terus ada bau-bau dikit Bau-bau aneh Kayak expayet deh Perut gue jadi gak enak Kayaknya karno deh Lebay banget sih ini Eh expayetnya harus sebulan Expayetnya harus sebulan Sebulan Aduh gue bingsan sebulan gue pikir sehari Wah Sebulan mah expayetnya udah expayet banget Kalau sehari masih gak apa-apa Gak tau Itu kan cuma Masa jangka waktu aman Tapi kan gak pernah dikulkasin Eh gak pernah dikulkasin Yaudah next kita bikin Kulkasin kulkas Coba yang snack import Expired Next kita coba snack import yang expired Ini mau minum gak? Tapi ada coklatnya depan Bunuh, dorong banget Oke next Yaudah yang Singapura And tadaaa Ini mini cookies and cream Jadi kalo yang tadi isinya mocha Yang ini isinya cookies and cream Gue langsung merasa pelut gue nyut-nyutan Berlalu gak mungkin ya Parnoan banget Parno, Parno Baru sebulan mah gak lah Sebulan awal? 30 hari itu Kalau food science gak apa-apa sebulan Dia pasti gak bakal pas-pasan Kalo pas-pasan orang makan mati Gari-gari kita kan gak lucu Ya gak mungkin Ini malah ke diare Gak mungkin Sebulan lama Enggak, lo makan sesuatu apapun Lewat sebulan gak sih gak apa-apa Bener ya Sebulan dua bulan iya Kalo ini Yaudah kita challenge aja Kue basah Challenge makan yang expired Ayo Gapain sakit duluan Oke Enggak kita coba Udah kalo gak sakit pelan Ntar yang bulan kedua Coba yang dua bulan Tiga bulan Sampe enam bulan Sampe enam bulan Jadi tau mana yang expired Bisa bikin ini Tiga 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 Kenapa sih? Gue emang suka deh Kayak gini Enggak enak banget buat gue Eh enak lah Cookies and creamnya Berasa banget Parah Berasa tapi gak cocok sama kit Ya aku biar malah Aku lah di tujuh setengah Oke lah menarik Tapi bukan kitkat ini Biasa aja gitu Gak ada istimewa Jadi gue karena yang lain enak-enak Gue kasih ini lima Iya bener Kurang Gitu loh Enak kenain Jepang-Jepang yang kita coba Iya iya Karena Jepang-Jepang tuh Istimewa gitu Istimewa Bener-bener adonannya yang berbeda Kalo ini adonannya sama tapi tengahnya yang beda Iya 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 Kurang kenain Kurang begitu Kiram-kiram Oke Next yaitu yang aku tunggu-tunggu Yaitu ini Ini gue lumayan yakin enak Ini rasa apa sih? Thales ya Thales Buah Buah Ini kayaknya bakal jadi kitkat paling enak yang pernah gue makan Satu Dua Tiga Buah Satu Dua Tiga Ini enak banget menurut aku Ini kitkat paling enak Ini lebih enak lagi dari wasabi Karena wasabi kalo wasabi tadi lebih kecil kalo ini lebih stronger taste Tapi bedanya ini Bi Kita kan suka yang rempah-rempah Kalo rempah-rempah kayak begini yang aneh-aneh Kalo ada orang yang gak suka kayak makan sayur Aneh pasti Tapi enggak loh Ini enak Ini enak Lu kan juga gak suka sayur Iya Makanya kalo bagi orang yang kayak gak suka umbi-umbian Enggalah ini tuh gak kayak umbi kayak kalian makan Enggak Pokoknya ini tuh kayak aneh Enggak 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 aneh Ini gak semua orang bisa makan Jadi mana-mana tuh Thales udah banyak Enggak yaudah coba Orang itu juga minuman banyak rasa taro Ini bukan Thales Ini tuh ubi Iya Ubi sama Thales sama Taro ini tuh Enggak Wala ngeke ini Ubi itu bahasanya beda di Jepang Wala ini tuh taro Warnanya ungu Agak Ini tuh bukan Dem Enak Tuh kan Ini tuh enak Emang enak Emang enak Tadi kita lagi bahas apa sih jadi orang-orang kita tinggi Kala-kala si Guntur tuh bilang Ini apa namanya Katanya ini gak semua orang bisa makan Nah itu Iya Semua orang bisa makan Semua orang bisa makan Aneh gak Enggak 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 Orang yang tak tahu Tapi gue yakin Di luar mana pasti ada makinnya aneh Ya di luar sana pasti ada lah Satu dua orang Dan gue yakin ini bukan Taro Ini Ubi Ini Taro Taro sama Ubi sama Ini tuh Ini Ubi Oke Taro itu Ubi Enggak Ambil Google Tonset Tapi enggak sih Taro Enggak Coba dulu Ini apa? Tuh Langsung aja Kyushu Sweet Potato Keluarnya yang Suki Cat Ini nih Orennya pink Dalamnya kuning Itu tuh Taro Di Jepang tuh Taro begitu Buka Awalnya ini Ubi Dan ini lumayan aneh Dimakan orang langsung next Enggak 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 Itu es krim Dan ini katanya ada es-esnya Berarti dingin Ini es krim strawberry cheese cake Yeay 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 Gigi gue mulai sakit ya Abis ini kita minum teh enak nih Satu Dua Tiga Enak banget guys Kayak kaget Makan deh Wati lu Eta terangkan lah Tungtang 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 Ini enak Tapi enak Tapi enak Tungtang Tungtang Ada makanan yang berasa kayak gini Ini terlalu manis kalo gue bilang Betul Setuju Enak Yuk Next yaitu Eh cepet banget rasinya Iya Ini rasa-rasa Ini udah paling lama Biar ini keburu banyak Ya udah Oke Ini mirip sama yang tadi Kalau tadi strawberry cheesecake Rasa es krim Ini rasa es krim Cookies and cream Ada gambar ini Liz Seal Dia aja gak tau Seal sama penguin bedanya apa Ah serius Aro sama Ubi bedanya apa Emang gak tau seal Ini bukan seal Ini seal Ini seal Ini seal Wah Wah Eh liat Wah Penguin Seal Ini penguin Wah Wah Ini seal sama penguin Ini seal Mana? Ini seal Gue dapet penguin Hahaha Padahal ini gak bakal ketemu Gue yakin banget ini seal soalnya Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Boom Biasa kayak gitu Barang-barang yang gak mau dicoba Malah enak Malah enak Ini rasanya tuh pas aftertaste terakhirnya ada Boom Boom Jadi enak gitu Bener-bener enak malah Tadi si Papo gak dapet beruang Kalau kita dapet Ini seal Dan ini rasa strawberry cheesecake Wow Oh iya Oh iya Wow Mantap Rasanya kegungung pasti Wow Dan KitKat di Jepang itu Biasa tuh ada tulisannya Jadi kita bisa tulis notes Buat orang yang kita cintai Buat kasih dia Sarapan KitKat Hahaha Hmm ini juga Boom Bastis Eh gue apa sih yang Nana Yang kayak Boom Bastis Ini Boom Bastis banget guys Wow Segagah Gunung Fuji gue pikir Ini belum review ya Satu Dua Tiga Tiga Enak Kalau menurut aku sih Kemanisan Kalau menurut gue tuh Keren banget packagingnya Tapi kayak rasanya B aja gitu B aja bener-bener Selalu gitu Enakan yang ini Iya Jauh sih Itu jauh Kayak bungusnya tuh keren banget Tapi masih gue makan ya Tujuh Tujuh Enem aja deh Tadi lapar Katanya sampai Tadi sebesar Gunung Fuji Iya enaknya Iya enaknya Hahaha Hahaha Tapi siapa tau lu denger sugesi dari kita Jadi bikin gak enak Ternyata enak Enggak Mister Loba-loba Loba-loba Kalau gitu sekarang kita pilih Yang paling gak enak Mana yang paling enak dulu Mana yang paling enak dulu Tiga Tiga Jadi menurut kita ini paling enak Ini paling enak Dan kalian harus coba banget Iya Dan menurut gue online shop-online shop di Indonesia Harus jual beginian Iya Karena enak Lebih enak dari Kit Kat Green Tea Yang ini yang enak Bener lebih enak dari Kit Kat Green Tea Iya iya Green Tea tuh udah old vision banget Kalian harus coba yang ini Ini enak banget Hahaha Oke Yang paling gak enak Yaitu Tadadan Oh guys Ini paling enak Dan Menurut gua gimana ya Kalau yang kayak Singapura Di Singapura ki痛 Kalau in Japan emang specialist dessert kayaknya Karena Jepang tuh specialty dessert dia kok ulang lagi? ini tuh dari Jepang aku ngerti, tapi yang kita cobain di Singapura gak begitu enak, bisa aja tapi ini yang paling gak enak iya, tapi tetep aja maksudnya rata-rata yang enak tuh yang kayak gini guys ini worth it to try lah tapi gak bisa dibilang begitu soalnya ditulisnya yaitu made in Jepang tapi ini worth to try kalau yang ini made in apa ya? kapan Jepang dan packagingnya pun menarik yang kayak begini kurang kalian kalau ketemu sorry to say gak usah beli enggak enak juga ya tapi gak usah, kalau bisa beli ini menurut ini oke guys, sekian dari kita oke guys, thank you for watching buat kalian yang mau kita review makanan yang lain lagi kalian bisa komen di bawah jangan lupa juga buat like dan share ke temen-temen kalian ya thank you guys, see you di next vlog tadaaa next review apa ya hmm thank you thank you thank you thank you thank you